5.568 orang kontingen pramuka Jawa Barat dilepas Wakil Gubernur Jawa Barat dan Ketua Kuarda Jabar untuk mengikuti Jambore Nasional Senin Pagi. Empat diantaranya merupakan peserta berkebutuhan khusus yang dipersiapkan untuk mengharumkan nama baik Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uruzanul Ulum dan Ketua Kuarda Jabar Ataliyat Praratyakamil melepas 568 orang kontingen pramuka Jawa Barat untuk mengikuti Jambore Nasional pada 14 Agustus 2022 nanti. 480 anak diantaranya merupakan peserta Jambore dengan adanya perwakilan dari empat anak berkebutuhan khusus. Usai pelepasan yang dilakukan di gedung Sate Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat memohon doa restu kepada masyarakat agar Jawa Barat berkibar di tingkat nasional melalui pramuka. Dirinya pun mengapresiasi gerakan pramuka yang bersifat kontekstual tidak tekstual. Di pramuka ini ada pendidikan kontekstual bagaimana cara gotong royong yang baik, bagaimana cara disiplin, bagaimana cara memberikan keberanian, menembuhkan keberanian. Kan bukan hanya bicara kita harus disiplin, kita harus disiplin, kan enggak, tapi pramuka itu dilaksanakan bagaimana kalau disiplin. Kita harus gotong royong, dari silih asal, silih asuh, tapi kan kalau hanya di kelas, tapi kalau pramuka itu dilaksanakan. Nah itu maksudnya kontekstual itu adalah langsung dilaksanakan, kalau katanya mungkin pokasi ya, itu sangat luar biasa. Sementara itu, Ketua Kuarda Jawa Barat Atalia Praratia Kamil mengungkapkan, kontingen tersebut dipersiapkan untuk memberikan yang terbaik dan menjadi wajah Jawa Barat di kancah nasional. Atalia pun menyatakan pihaknya akan melakukan gerakan gebiar di kalangan pramuka dengan memberikan pembekalan cara bercocok tanam, sesuatu yang bisa menjadi sumber pangan seperti ubi jalar, ubi kayu, dan kentang. Hal tersebut melihat saat ini kemandirian pangan menjadi sangat penting untuk dimiliki masyarakat. Yang menarik untuk tahun ini adalah kita akan melakukan gerakan gebiar, namanya adalah gendira, gerakan menanam bersama insan pramuka, jadi ketahanan tangan mandiri adalah satu yang sangat penting sekali, di masa pandemi atau masa apapun, sehingga anak-anak remaja kita, mereka harus dibiasakan untuk kemudian mereka tahu bagaimana cara bercocok tanam. Maka setiap kubus berbicocok tanamnya seluruh sekolah itu akan dilibatkan. Jadi anak-anak ini akan diberikan pembekalan terkait dengan bagaimana cara bertanam sesuatu yang bisa menjadi sumber pangan bagi mereka, diantaranya adalah ubi jalan, kayu, kentang, dan lain-lain yang minimal. Dalam pelepasan kontingen pramuka Jawa Barat tersebut pun dilaksanakan penguatan pentahelix melalui kerjasama dengan berbagai sektor khususnya di bidang akademisi, diantaranya IPDN dan Dinas Pendidikan. Atalia berharap kolaborasi tersebut bisa menghadirkan karakter anak bangsa yang lebih baik.